Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama Gereja Victory Outreach dalam acara Treasure Out of Darkness. Selamat mendengarkan. Salam Sobat Maestro, selamat malam Sobat Maestro dimanapun berada. Pada malam hari ini, kembali lagi bersama saya menemani Sobat Maestro, saya Henra Pasaribu dari Gereja Fiturotrib Bandung, Indonesia. Pada malam hari ini, saya akan membagikan akan kebenaran permantuhan dan membagikan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi sebelum kita masuk dalam kebenaran permantuhan, terlebih dahulu kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih buat malam hari ini atas penyertaan Tuhan, kasih karunia yang kau berikan dalam setiap kami Tuhan, kehidupan kami. Kami bisa Tuhan bernapas, terima kasih Tuhan yang kau sungguh baik Tuhan. Dan begitu juga Tuhan dengan sahabat-sahabat Maestro dimanapun berada saat ini Tuhan yang mendengarkan Tuhan, kau yang memberkati setiap kehidupan mereka, kau hadir dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, berkati hidup mereka. Kau Tuhan selalu memberikan damai sejahtera, sukacita bagi mereka Tuhan, dalam kehidupan mereka Tuhan. Ya Tuhan, acara kami untuk pada malam hari ini kami serahkan hanya kepada Engkau Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini saya akan membagikan kebenaran permantuhan tentang berkat dan kutuk yang tertulis di dalam ulangan 28, ayat 1 sampai 6, yaitu tentang berkat. Karena di dalam ayat ini ada dua tipe, ada dua perbedaan, yaitu yang ingin saya bagikan adalah ada dua hal dalam permantuhan ini, tentang berkat dan kutuk, yaitu ulangan 28, ayat 1 sampai 6, sama ulangan 28, ayat 15 sampai 20. Begini permantuhan, akan saya bacakan permantuhan. Di dalam ulangan 28, ayat 1 sampai 6, begini permantuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Alamu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Alamu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Yang ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Alamu. Ayat tiga, diberkatilah Engkau di kota dan diberkatilah Engkau di dalam, di ladang, dan diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan di tempat adonanmu, diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Itulah berbicara tentang berkat pada malam hari ini yang tertulis di dalam ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 6. Kalau kita lihat di dalam ayat 15 tentang kutuk, ada perbedaan di sini. Bisa kita lihat, saya bacakan ayat 15-nya. Tetapi jika Engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Alamu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai Engkau. Terkutuklah Engkau di kota dan terkutuklah Engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah Engkau pada waktu masuk dan terkutuklah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang Kau kerjakan sampai Engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatan-Mu sebab Engkau telah meninggalkan aku. Di dalam ayat ini bisa kita melihat ada perbedaan, ada dua sisi, ada yang namanya berkat, ada yang namanya kutuk, ada penolakan, ada perbedaan. Kalau kita lihat, kita kembali ke ayat pertama tentang berkat. Jika Engkau baik-baik mendengarkan, ada di sini adalah kata mendengarkan, di mana ada satu tekanan, kata mendengarkan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Di dalam perman ini kita bisa melihat tentang berkat ketika kita mau setia, ketika kita mau setia mendengarkan akan kebenaran perman Tuhan. Akan apa yang Tuhan permankan di dalam kehidupan kita. Maka kita melihat bagaimana berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ayat perman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 19. Bahwa perman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 1 ayat 19. Ketika kita taat, ketika kita mau mendengarkan akan kebenaran perman Tuhan. Maka di dalam perman ini dikatakan di dalam Yesaya 1 ayat 19 katakan, Jika kamu menurut dan mau mendengarkan, maka kamu akan mengatakan hasil baik dari negeri itu. Di sini bisa kita melihat bagaimana Tuhan akan memberikan berkatnya berlipat ganda. Bahwa kita akan menerima dari hasil apa yang kita kerjakan, apa hasil dari ketahatan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Maka Tuhan akan memberkati segala setiap kehidupan kita. Segala kerja keras kita. Kalau kita baca di dalam ayat berikutnya tadi di dalam ulangan. Bagaimana di situ Tuhan katakan diberkati laladangmu. Diberkati segala apa yang kita kerjakan. Kalau kita melihat dari kebenaran perman Tuhan ini. Saya percaya sahabat Mesro dimanapun saat ini berada. Ketika sahabat Mesro mau setia dan takia kepada Tuhan. Maka akan diberkati segala apapun yang saudara kerjakan. Ketika kita benar-benar taat setia. Ketika kita ingin melihat hal itu. Ketika kita melihat berkat Tuhan berlipat ganda. Melimpa di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita lakukan sahabat Mesro. Yang ingin saya katakan adalah sahabat Mesro. Apa yang perlu kita lakukan adalah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam perman ini adalah ditekankan. Di dalam Matthew 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka segalanya ditambahkan saudara. Kita tahu adalah Tuhan adalah sang pencipta segala yang. Isi bumi ini. Ketika kita benar setia. Ketika kita sebenar taat. Maka disitu Tuhan. Yang akan memberkati, akan menyediakan. Tetapi kadang kita bertanya. Mana saya sudah melakukan. Saya sudah berdoa. Saya sudah datang ke gereja. Kok hidup saya masih seperti ini? Kalau hidup kita masih seperti itu. Perlu yang namanya kita cek hati kita. Perlu kita cek yang namanya. Hubungan kita bagaimana. Apa yang kita lakukan. Ketika kita belum menerima berkat Tuhan. Kita perlu yang namanya mencek hati kita. Karena kita tahu lah kebenaran perman Tuhan adalah selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kalau saya pribadi mengalami hal ini. Banyak hal yang baik saya alami. Ketika saya benar bertobat kepada Tuhan. Ketika saya bertobat kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Terjadi pemulihan di dalam kehidupan saya. Yang tadinya hidup saya berantakan. Yang tadinya saya tidak tahu tujuan arah hidup saya. Saya tidak memiliki namanya. Masa depan. Karena masa lalu saya. Karena perbuatan saya. Tetapi. Begitu gampang Tuhan membalikkan setiap keadaan kita. Ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan. Ketika saya tadinya melakukan yang jahat. Saya tidak pernah yang meniru yang berkat. Sukacita daripada Tuhan. Tetapi ketika saya mau menyerahkan hidup saya. Untuk melayani di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Tahap per tahap hubungan saya dengan keluarga saya. Tuhan pulihkan. Saya yang namanya memiliki tujuan. Saya yang memiliki namanya prinsip. Saya yang memiliki namanya hati. Untuk menjangkau jiwa-jiwa seperti saya. Kalau orang memandang tadinya. Wah saya tidak bisa berubah. Wah saya sudah pernah berpenjara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita melihat kembali kepada firman Tuhan tentang berkat itu. Tuhan akan memberkati siapapun. Yang datang kepada dia. Ketika kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 2 nya dikatakan. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan alamu. Jika kita benar-benar datang kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan. Maka berkat itu yang akan datang di dalam hidup kita. Tuhan akan sediakan. Tuhan akan memberikan. Maka di permantuan Tuhan dikatakan. Mintalah akan diberikan. Tapi saya percaya sahabat mestru dimanapun. Apapun situasi, apapun pergemulan dengan keuangan kita. Dengan kehidupan saat ini. Yang saudara hadapi. Kita datang kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti permantuan berkata di dalam. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Maka berkat Tuhan. Maka Tuhan yang memberkati kita. Seperti yang saya bagikan tadi di dalamnya. Saya satu. Ayat 19 katakan. Maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Kita akan menerima. Kita akan menerima hasil dari kerja keras kita. Dimana kita berada ketika kita membangun hubungan kita. Lebih lagi sama Tuhan. Lebih lagi sama Tuhan. Jika kita mau mendengarkan. Dan menurut. Dan mau. Akan kebenaran firman Tuhan. Yang dimaksud disini adalah dengan suara Tuhan. Bukan harus Tuhan yang berbicara kepada kita. Wah harus Tuhan dulu berbicara kepada saya. Baru saya mau. Taat saya mau mendengarkan tidak. Yang dimaksud adalah suara Tuhan. Alah kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pada malam hari ini. Sahabat mestru. Kita selalu akan bacakan firman Tuhan. Disini kita melihat banyak janji-janjinya Tuhan. Kalau kita lihat dengan perjalanan. Kita lihat dengan. Bagaimana orang-orang yang taat. Yang setia kepada Tuhan. Yang mau mendengarkan suara Tuhan. Yang mendengarkan perintah Tuhan. Kita lihat dengan. Anu. Anu adalah orang yang taat. Mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan suruh dia membuat baterai. Apa yang dilakukan Anu. Dia taat. Ketika dia taat. Apa yang terjadi. Keluarganya diselamatkan. Kita lihat Abraham. Bagaimana Abraham taat. Dan mau mendengarkan suara Tuhan. Alah. Diberkati. Kehidupan Abraham. Maka kita perlu yang namanya. Mau setia kepada Tuhan. Mau mendengarkan apa yang Tuhan. Permankan. Kita baca firman Tuhan ini. Bahwa disini lah akan Tuhan mengingatkan kita. Tuhan akan mengingatkan kita. Melalui akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya. Kalau saya. Saya tanya setiap sahabat mestru. Mana yang saudara pilih. Berkat atau kutuk. Tapi pasti. Di setiap kita akan namanya. Pilih adalah berkat. Pasti setiap manusia itu. Akan memilih yang namanya berkat. Tidak mau. Tidak ada manusia yang memilih. Untuk kutuk dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita setia. Ketika kita taat kepada Tuhan. Maka janjinya Tuhan adalah. Seperti di dalam ayat berikutnya. Di ayat 4 yang dikatakan. Diberkati. Diberkati keluarga kita. Diberkati setiap. Pekerja apa. Dengan hasil kerja keras kita. Maka ketika kita benar-benar taat. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka disini Tuhan. Menyatakan kebenaran permahannya. Tuhan akan mengangkat. Engkau menjadi kepala. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik. Dan bukan turun. Ketika kita benar-benar setia kepada Tuhan. Maka kita akan Tuhan angkat. Kita menjadi kepala. Bukan menjadi ekor. Bukan menjadi di bawah. Maka level kita akan naik saudara. Tapi sepertinya pada malam hari ini. Sahabat mestru. Yang saat ini mengalami pergumulan. Yang mengalami masalah. Kita percaya Tuhan izinkan segala masalah itu datang di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa naik level saudara. Untuk kita bisa belajar. Tuhan ingin melihat. Sampai dimana kita. Mengandalkan Tuhan ketika masalah kita. Yang kita hadapi. Kalau saya dulu. Ketika ada masalah. Saya selalu lari dari masalah. Tidak ada namanya yang saya naik level. Tidak ada namanya saya. Saya bisa lebih dewasa. Tapi saya yang namanya. Ada setiap ada masalah. Akan saya lari dari masalah itu. Tapi saya belajar. Ketika saya berada di rumah pemulihan Fitrotik Mandung. Disitu saya yang namanya mengalami pemulihan pertobatan. Yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Disitu saya yang mengalami yang namanya. Merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu. Bagaimana mujijat Tuhan itu. Disitu saya menyadari. Ketika saya menyadari. Wah masa lalu saya dulu seperti ini. Wah masa lalu saya seperti ini. Saya tidak pantas saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak pernah melihat. Harta Tuhan tidak pernah melihat. Rupa kita yang Tuhan ingin melihat adalah. Bagaimana hati kita. Untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata. Berpirman. Aku datang ke dunia. Bukan untuk orang yang benar. Tetapi aku datang ke dunia. Untuk bagi orang-orang yang berdosa. Tuhan rela mati di kawes salib. Untuk menyelamatkan. Kita orang-orang yang berdosa. Tapi seringkali kita tidak sadar. Bahwa begitu besar pengorbanan Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini sahabat Mistro. Ketika kita mengalami yang namanya pergumulan. Masalah. Kita ambil waktu kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Kita ambil waktu kita berdoa kepada Tuhan. Kita sampaikan. Segala pergumulan kita. Segala masalah kita. Karena saya percaya. Tuhan akan memberikan yang namanya. Jawaban. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Di setiap masalah yang kita hadapi. Yang penting adalah. Yang utama adalah. Kita andalkan Tuhan. Karena pirmanya berkata. Orang yang mengandalkan Tuhan. Akan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutulah orang yang mengandalkan manusia. Dan kekuatannya sendiri. Terkutulah orang yang mengandalkan manusia. Dan kekuatannya sendiri. Kita ingin melihat hidup. Saya percaya. Sahabat mestru dimanapun saat ini berada. Kita ingin melihat keluarga kita diberkati. Kita ingin melihat. Apa yang kita kerjakan diberkati. Kalau kita ingin melihat. Ini itu semua terjadi di dalam kehidupan kita. Kita andalkan Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin melihat. Segala apa yang kita lakukan berhasil. Ingin anak-anak kita berhasil. Kita selalu andalkan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Maka disinilah pentingnya kita yang namanya. Untuk mau mendengarkan. Untuk mau taat kepada. Kebenaran peruman Tuhan. Saya percaya bagi sahabat bestro. Sahabat bisa melewati. Bisa. Menerima akan segala. Apa yang Tuhan permankan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita kita kembali di ayat berikutnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkat itu akan datang sendirinya. Kepada kehidupan kita. Di dalam setiap kepribadian kita. Ketika kita mau mendengarkan baik-baik suara Tuhan. Ketika kita mau benar-benar. Sungguh-sungguh membacakan kebenaran peruman Tuhan. Dan melakukan akan kebenaran peruman Tuhan. Saya begitu luar biasa pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Hingga sampai saat ini saya bisa melayani. Untuk saya bisa bersaksi. Bagaimana kebaikan Tuhan. Kalau saya berpikir saya tidak bisa berubah. Saya tidak pantas karena dosa-dosa saya. Tapi seperti yang saya katakan kembali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saya lihat dimana saya jatuh bangun di dalam dosa. Saya jatuh bangun di dalam dosa. Tapi Tuhan tidak pernah bosan-bosannya. Untuk menerima saya. Untuk saya kembali kepada Tuhan. Untuk saya bisa bertobat kepada Tuhan. Dan saya percaya pada malam hari ini. Sahabat mestru dimanapun berada. Ketika kita benar kembali. Saya katakan kita ingin melihat berkat itu terjadi. Mari kita dengarkan suara Tuhan Allah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita membuka hati kita datang kepada Tuhan. Mari kita selalu memuji Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan apapun situasi. Apapun keadaan kita saudara. Apapun situasi dan keadaan kita. Kita andalkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang setia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Anak-anaknya. Dan saya percaya Tuhan akan selalu cukupkan. Selalu sediakan apa yang kita butuhkan. Dan kita tidak ingin melihat seperti yang saya bacakan tadi. Kutuk itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kita ingin lepaskan. Ingin patahkan segala kutuk. Itu dari setiap pribadi kita. Maka kita perlu yang namanya komi miliki komitmen. Kita namanya perlu ada prinsip. Bahwa kita selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pada malam hari ini. Sahabat mestru dimanapun. Tuhan akan memberkati sahabat mestru. Ketika kalau saudara sahabat mestru mau setia kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan selalu hadir di setiap kehidupan sahabat mestru. Yang penting adalah intinya kita mau membuka hati kita. Saya percaya pada malam hari ini. Dengan kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan adalah. Kalau kita ingin melihat janji Tuhan tergenapi. Mari kita buka hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya percaya pada malam hari ini. Dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sahabat mestru. Dimanapun berada pada malam hari ini. Dengan segenap hati kita membuka hati. Kita merelakan. Kita merendahkan diri kita. Datang kepada Tuhan. Jangan pernah kita yang namanya selalu mengeluh. Jangan kita pernah namanya khawatir. Saya percaya ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Seperti yang saya bilang. Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat bagi kita saudara sahabat mestru. Dan dengan apa yang saya alami di rumah pemulihan Fitur Ratu Bandung. Saya mengalami yang namanya banyak. Sukacita luar biasa saya dipulihkan di sana. Saya bisa berdoa memuji Tuhan. Saya bisa namanya merindungkan firman Tuhan. Di sana saya banyak belajar di rumah pemulihan Fitur Ratu Bandung. Di sana saya diajarkan bagaimana bersikap yang baik. Yang sopan. Yang menghargai hadirat Tuhan. Di situ saya diajarkan saudara sahabat mestru. Dan di sana kita bisa sering. Saling membantu. Saling menolong satu sama lain. Begitu luar biasa pekerjaan Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya percaya sahabat mestru. Dimanapun berada pada malam hari ini. Sahabat mestru akan Tuhan berkati. Tuhan akan sediakan segala apapun. Sahabat mestru yang butuhkan. Dan pada malam hari ini. Saya mengundang sahabat mestru. Jika besok tidak ada kegiatan untuk bisa hadir dalam ibadah Fitur Ratu Bandung. Pada hari minggu jam 10 pagi. Di Jalan Pungkur 216 B Lantai 2. Sekali lagi saya ulangi. Kami mengundang sahabat mestru. Jika besok tidak ada kegiatan. Untuk bisa hadir dalam ibadah. Victoria Otrid Bandung Indonesia. Pada hari minggu jam 10 pagi. Di Jalan Pungkur nomor 216 B Lantai 2. Jika saudara sahabat mestru membutuhkan informasi lebih lanjut. Bisa menghubungi ke nomor telepon. 0821 1515 9758. 0821 1515 9758. Dan kami juga mempunyai rumah pemulihan. Bagi mereka yang mengalami keterikatan narkoba. Kenakalan remaja kriminal. Dan rumah pemulihan kami gratis. Tidak dipungut biaya. Sekali lagi saya ulangi. 0821 822 3 6907. Kami rumah pemulihan Fitur Otud Bandung. Di sana kita yang namanya untuk. Setiap orang-orang yang kita jangkau di luar. Di sana mereka akan namanya belajar periman Tuhan. Belajar karakter. Belajar untuk memuji Tuhan. Bahwa berserah kepada Tuhan. Yang tadinya berpikir masa depannya tidak ada. Maka di sana akan ada masa depan. Ketika benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang tadinya dibuang keluarga. Di sana kita merangkul mereka. Bahwa kita adalah keluarga. Itu rumah pemulihan. Dan di sana kita saling berbagi. Saling membantu. Saling memberi semangat. Seperti satu sama lain. Bahwa masa depan. Karena masa depan itu masih ada. Dan di situ kita akan dibangkitkan. Menjadi seorang pastor. Seorang misionaris. Home director. Di situ akan dibangkitkan. Sesuai dengan karakter mereka. Dan kami juga bersedia untuk mengadakan edukasi seminar tentang bahayanya narkoba. Dan epek-epeknya. Dan edukasi seminar narkoba juga kami gratis. Tidak dipungut biaya. Jadi jika ada sekolah, kampus, komunitas, dan lain-lain yang membutuhkan tentang seminar tersebut. Dapat menghubungi di nomor telepon 0812-8223-6907. Sekali lagi saya ulangi. 0812-8223-6907. 0812-8223-6907. Saya percaya sahabat mestro. Dengan firman Tuhan. Dengan berkebaikan Tuhan yang salami. Itu saya bagikan. Semoga jadi berkat bagi sahabat mestro. Dimanapun berada pada malam hari ini. Selalu saya tekankan pada malam hari ini lah. Kita selalu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun situasi. Apapun keadaan sahabat mestro. Yang saat ini di luar. Kita ambil waktu kita untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita ambil waktu kita berdoa kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Karena saya percaya. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan sahabat mestro. Bagi Tuhan tidak yang mustahil sahabat mestro. Sebagi Tuhan tidak yang mustahil. Bahwa sampai saat ini adalah mujijat Tuhan itu nyata. Saya alami bagaimana mujijat Tuhan itu nyata. Di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya. Itu juga akan terjadi. Bagi sahabat mestro. Dimanapun berada. Yang mendengarkan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat mestro. Dengan waktu. Sahabat mestro yang mendengarkan. Saya percaya. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati. Pada malam hari ini. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Blok Airtime. Bersama Gereja Victory Outreach. Dalam acara Treasure Out of Darkness. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa dan konseling. Dapat menghubungi 0821-1515-9758. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan.